Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, baik anggota dari grup atau kelompok komunitas Indonesia Women for Cyber Security, maupun para pembicara dan juga teman-teman yang lain yang berminat dengan acara malam hari ini, kita berjumpa kembali di program yang selalu secara rutin diadakan oleh komunitas Indonesia Women for Cyber Security sejak diluncurkan pada tanggal 21 April 2021, tepat pada hari Kartini. Dan sudah ada pembicara, yang pertama Ibu Femi Eka Putri Kartika, Deputi 4 Kemenko PMK. Selamat malam, Mbak Femi. Selamat malam, Muni. Kemudian yang kedua adalah Dr. Insinyur Bonifacius Wahyu Pujianto, Magister Engineering, Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo. Selamat malam, Mas Boni. Masih di mute, sudah apa-apa? Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Baik. Yang ketiga, ini saya mengenal sebagai sesama anak Twitter ya. Ini adalah Mas Ismail Fahmi, PhD. Kami jurnalis-jurnalis di media dan juga penggiat Twitter mengenalnya lewat kegiatan pemetaan dari social media conversation ya. Analisis yang dilakukan oleh Drone Amprit dan Media Kernels Indonesia. Dia adalah founder-nya. Selamat malam, Mas Fahmi. Selamat malam, Uni. Selamat malam, Mbak Feni, Pak Boni, dan Pak Bondan. Baik. Kemudian yang keempat adalah Pak Bondan Widjawan, ESKOM MSI, Direktur Pengendalian Informasi Investigasi dan Forensik Digital Deputi 4 BSSN. Selamat malam, Mbak Uni, Mas Fahmi, Mbak Boni, Bu Femi. Waktu saya dikontak memang yang ngontak Mbak-Mbak dari BSSN. Tapi tentu saja kemudian saya melihat bahwa koordinasi lintas departemen, lintas kementerian dan lembaga itu sangat-sangat intensif ya. Nah, saya diberitahu oleh Panit ya bahwa di bagian pertama ini saya akan mengundang masing-masing dari Ibu dan Bapak sekalian menyampaikan ide paparan. Mungkin kalau tidak harus pakai presentasi tidak apa-apa, tapi mungkin nanti biasanya Mas Fahmi itu bikin presentasi yang ruwet banget tuh ya. Nah, masing-masing itu lima menit ya. Consen kita apa, itu akan menjadi apa yang disampaikan oleh Ibu dan Bapak sekalian, itu yang akan kita kembangkan sebagai diskusi pada malam hari ini. Nah, saya ingin mengundang yang pertama kali, Mbak Femi, silakan Mbak. Terima kasih Unilubis, bapak-bapak yang keren-keren semua dan tentunya ibu-ibu dari IWCS yang menggagas acara ini luar biasa. Sebetulnya saya rotok bingung ini, etika internet. Tapi sebentar ya, saya ada ya paparan lucu-lucuan lah gitu ya. Mudah-mudahan yang lebih pakar pasti yang bawa Bapak di sana soalnya. Jadi, pasti di sana yang lebih keren gitu ya paparannya ya. Jadi, ini saya nyoba-nyoba nih ya, karena saya ngurusin peningkatan kualitas anak perempuan pemuda dan juga keluarga. Jadi, memang kita ini kan, penundur kita ini jumlahnya besar sekali ya, 270,20 juta jiwa nih. Kemudian sepertiganya ini adalah anak-anak ya, yang sekarang mereka ini semua sebagian besar memegang smartphone, gadget ya. Jamannya jaman begini, anak-anak kita memegang smartphone, gadget, dan pokoknya mereka itu bisa, sekarang ini anak pinter ya. Karena kalau kita di rumah punya semua peralatan kita, itu mereka pasti akan bisa. Nah, padahal kita ini pengen anak kita ini berkarakter, religius, berkualitas, dan berdaya saingnya. Ini memang jumlah ini luar biasa ya, jumlah penduduk kita ini luar biasa. Nah, kemudian berapa sih jumlah pemuda kita ini? 64,50 juta jiwa. Ini yang berusia antara 16 sampai 30 tahun. Bayangkan kalau mereka ini tidak kita bimbing, tidak kita bina seperti apa mereka ya, karena yang paling besar ini presentasenya ada laki-laki dan perempuan. Jadi, penduduk kita yang besar ini memang harus kita bimbing supaya mereka ini menjadi orang-orang yang memang orang-orang yang baik, yang santun gitu ya. Dan kita ini kan bangsa Indonesia terkenal menjadi bangsa yang katanya bangsa yang sopan santunnya tinggi, bangsa yang semua penduduk Indonesia adalah beragama. Oleh karena itu kan kita pasti ini punya standar, punya standar teman-teman itu yang, tinggi berkaitan dengan moral, etika gitu ya. Dan ini jangan sampai hilang, karena kita sebagai negara besar tentunya harus juga menjadi bangsa yang berkarakter dan berdaya saing. Kita kan menginginkannya begitu ya. Nah, ini juga kita lihat pengguna internetnya seperti ini, 73,7 persen, luar biasa ya. Nah, ini semuanya anak-anak dan sampai dengan orang dewasa, nenek-nenek sekarang udah bisa ya pegang smartphone, dan mereka juga bisa download segala macem. Kalau ada internet, mereka udah bisa mengembara kemana-mana. Nah, kita juga mempunyai budaya, punya etika yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi itu kayaknya apa ya, sekarang tuh semua orang bingung menerapkan standar mereka sendiri, karena yang masuk ke dalam kehidupan mereka kan luar biasa. Masuk ke dalam kehidupan kita ini luar biasa. Begitu pula dengan generasi yang sekarang ini memiliki etika tersendiri tentunya. Karena kita punya standar moral, kita punya agama, jadi harusnya berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, kemudian salah satu kompetensi literasi digital ya, digital ethics ini sendiri ya, yang sekarang sedang kita bicarakan. Jadi, saya sangat menghargai, bersyukur bahwa komunitas perempuan IWGS ini memperhatikan masalah ini, dan harus terus-menerus kita dorong supaya mereka ini selain mempunyai kemampuan literasi digital, juga mempunyai, itu tadi, kompetensi digital ethics ini. Jadi, kita ini bermain digital, bermain dengan ini, tapi punya etika. Nah, ini kita harus mengedukasi tata keramah, supaya semuanya itu tahu bahwa yang dihadapi adalah manusia. Karena semua informasi itu nyambungnya adalah ke kita semua, ke masyarakat Indonesia, kepada anak-anak, kepada semua lapisan masyarakat. Nah, bentuk etiket ini kita harus juga sampaikan bermacam-macam, yang mudah-mudahan, apa namanya itu, ini edukasi-edukasi seperti ini, ini segera bisa didorong oleh kita semua. Oleh karena itu, ini perlu betul kita sebarkan, kemudian kita, anak-anak kita ini betul-betul bisa menghargai, bisa mempunyai etika dalam tips, kita semua sudah tahu, dan kemudian juga apa-apa yang dilarang itu juga mestinya juga sudah harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, karena penduduk kita itu besar sekali ya, seperti apa konten-konten negatif yang harus kita sampaikan, yang tidak boleh disampaikan oleh mereka, kemudian jangan percaya kepada hoax, dan sebagainya ya, dan ini hal-hal yang memang harus kita berikan edukasi. Nah, ini cyberbullying yang juga banyak sekali ya, karena putus cinta, karena apa, ini juga menjadi perhatian kita semua ya, mengintip, memata-matai, membalas dendam, melalui penyebaran foto, ini banyak sekali ya, walaupun akhirnya mereka itu ketangkep juga sih, tapi kasihan di korban-korbannya, karena hate speech gitu ya, banyak sekali. Nah, ini konten-konten yang tidak baik, itu adalah gambaran dari mereka sendiri sebetulnya, jadi etika internet ini juga merupakan etika dalam kehidupan sehari-hari, karena itu kita betul-betul harus membangun hal-hal yang baik, dan kita semuanya harus bersatu padu untuk mendorong, mengedukasi mereka yang kita berada di dunia mayat tersebut. Terima kasih Mbak Femi, jadi itu sebagai trigger pertama, memang menurut saya menarik ya, ada data-datanya juga. Nah, Pak Boni nih selanjutnya, jadi ini ada kejadian yang terbaru sih sebetulnya, ini tadi bicara soal anak-anak, melindungi, tapi ya pengguna internet itu bukan cuma anak-anak, yang tahu etika itu, yang perlu tahu etika itu kan berarti semuanya ya, pengguna internet. Nah, minggu kemarin ini sampai ada komisaris BUMN yang harus tutup akun, karena maki-maki pakai kata-kata yang sangat-sangat kasar ya, pakai mau meludahi muka lah, segala macam, padahal dia komisaris BUMN, jadi netizen mempertanyakan nih, waduh rekrutmen komisaris gimana, padahal Pak Erick kan sangat gencar, misalnya mempromosikan ahlak katanya ya. Jadi, ini adalah backfire bagi pemerintah dalam hal ini ya. Nah, jadi ini salah satu contoh terbaru ya, dan belum lagi soal buser-buser ini, yang menggunakan banyak sekali cloning bot-bot, dan anonim ya, kemudian memakai sana-sini, ini saya nggak bicara satu pihak ya, semuanya deh, yang saling memakai gitu ya. Nah, ini kan adalah situasi di internet sekarang ya, saya merindukan di Twitter misalnya zaman 2009, yang asik ya, pagi-pagi saling mendoakan, posting makanan, tapi sudah polarisasi politik itu luar biasa ya, nggak ada etikanya deh. Nah, ini gambaran kita lah, Mbak. Nih, itu gambaran kita, gambaran karakter. Nah, ya, ya. Padahal kan katanya, apa yang tidak bisa kamu sampaikan secara langsung, in person, itu sebaiknya tidak kamu sampaikan di media sosial kan gitu kan. Orang yang bisa kasar-kasar itu, mungkin kalau ketemu itu cute dia ya, nggak punya, karena dia tidak melihat, tidak berhadapan, lalu dia merasa lebih punya keberanian untuk memaki-maki atau mengancam. Nah, bagaimana Kominfo melihatnya, Pak Boni? Terima kasih, Bu Unyi, Bu Femi, Bapak-Ibu semua. Ya, ini menarik ini, kebetulan, mungkin saya sambil share screen ya, mudah-mudahan nggak kelewat sedikit. Disin aku. Saya jadi penasaran. Ini muncul nggak? Saya harus... Muncul, muncul, muncul. Ah, terima kasih. Ya, jadi, mungkin saya full screen, agar lebih mudah. Nah, ini masalahnya, makanya kami itu di Kementerian Kominfo, khususnya di Direktorat kami, kami itu, pada tanggal 20 Mei yang lalu, Bapak-Ibu sekalian, kalau memperhatikan di TV-TV, itu kami blogging hampir satu jam mengenai peluncuran program Gerakan Nasional Literasi Digital. Saat itu, Pak Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pesan-pesan yang sangat tajam, sangat menginspirasi mengenai kita harus memperhatikan dunia internet ini, dunia digital, disebutnya, kita memiliki tagline namanya makin cakep makin cakep digital. Makin cakep itu bukan cakep ya, Bu, Bapak, tapi lebih cakep dalam berbagai hal. Menunakan, etika, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita susun sampai kami buatkan ada empat pilar dalam program itu, yaitu pilar budaya di digital, etika digital, kemampuan digital, dan keamanan digital. Nah, ini konteksnya nyambung nih malam ini, di mana kita harus memperhatikan sebenarnya keempat pilar itu, tapi dengan fokus malam ini lebih ke etika di dunia digital. Nah, kalau kita perhatikan, nah ini masyarakat itu sekarang ini berubah, sangat berubah. jadi, ini yang disampaikan oleh mereka mengatakan, bila mana kita selalu salah, itu bila diucapkan berulang kali, itu akan dianggap kebenaran. Nah, itu postur itu kurang lebih demikian. Jadi, tidak harus melihat sesuatu itu benar, ada fakta, tapi bila opini itu dibangun terus, maka itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Begitu. Nah, ini ini yang terjadi. Ini yang juga sering dianggap oleh para netizen sekarang itu, kalau saya sudah di dunia maya, seringkali dianggap berbeda ya, dengan di dunia nyata. Nah, ini yang perlu diberikan kesadaran utamanya, bagaimana kita menghargai kehidupan nyata ini, demikian juga di dunia maya, atau di dunia digital. Karena masih banyak yang menganggap tidak perlu etika loh, di dunia digital ya, Bapak-Ibu sekalian. Kadang-kadang tadi disebut apalah, entah itu melakukan bullying, ataukah mereka hate speech, ataukah mereka bahkan dengan fake account itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan kriminal. Nah, ini contohnya bikin akun palsu. aduh ya, bagaimanapun juga sebenarnya, di dunia digital itu kita bisa melakukan tracing, yaitu siapa. Nah, ini yang menjadi PR kami ke depan, yaitu terus terang mungkin di SSN itu tugasnya bagaimana mengamankan dunia digital ini. di kami di kami itu kasus itu rata-rata mohon maaf, sekitar satu hari sekitar lima ratus kasus yang harus kami take down. Jadi, dan sebagainya hanya untuk keperluan take down. Oleh karena itu yang paling penting sebenarnya, filter utama itu berada di diri kita sendiri. Oleh karena itu, program literasi digital adalah untuk memberikan kecakapan kepada masyarakat, itu dari usia muda, bahkan untuk elderly people juga sama, agar mereka menjadikan dunia digital ini lebih bersih. Karena filternya berada di diri kita masing-masing. Nah, ini kebetulan sedikit mengenai dunia digital dengan segala konsekuensinya, undang-undang ITE ada di sini, kemudian pasal-pasal yang terkait di dalamnya, karena undang-undang ITE baru saja juga ada yang baru disepakati antara tiga kementerian untuk memperjelas pasal-pasal yang seringkali dianggap pasal karet. Nah, ini juga sudah disosialisasikan. Ini masih baru sekali, belum sampai satu bulan sehingga masih membutuhkan sosialisasi kepada seluruh pihak. Nah, ini kadang-kadang kenapa etika kita harus memperhatikan sekali, kadang-kadang di berbagai kegiatan, saya sering bertanya lho, Bapak Ibu, itu anak-anak sampai berkelahi hanya gara-gara salah mengucapkan atau mengecek temannya dan lain sebagainya. Sebenarnya Bapak Ibunya tahu nggak ada batas mereka menggunakan sosial media. Nah, ternyata banyak yang tidak tahu. Bahkan yang membuatkan akun di sosial media orang tuanya. Nah, sedar sih informasi aja. Sosial media itu sebenarnya ada batasan usia 13 tahun. Bahkan untuk Twitter 15 tahun. Nah, oleh karena itu, mohon maaf, ini juga kita harus mengingatkan, putra-putri kita, bahwa untuk keperluan internet tidak hanya kepada penggunanya, tapi orang tuanya juga harus kita informasikan terkait hal tersebut. Nah, ini, ya mohon maaf, ini seringkali ya kita terbiasa semua-semua pengen kita update gitu ya. tapi ya apa perlu demikian. Nah, ini tadi tata kerama budaya kita yang luar biasa ini harus kita tetap jaga di kehidupan nyata maupun di dunia kita. nah ini, ini kurang lebih selalu mengingatkan, yuk, kita saring sebelum sharing atau kita forward atau kita berikan kepada yang lain. Nah, bukan apa-apa, mungkin beberapa sosial media masih bisa kita, oh, saya salah posting. tapi biasanya kalau udah posting, walaupun kita hapus, jejak digitalnya tidak hilang. Sehingga mungkin ada beberapa yang masih tersinggung atas apa yang telah kita posting. Banyak hal justru terjadi kita tuh tidak sengaja mau ngirim ke teman ternyata ke teman yang lain. jadilah salah paham. Tadinya mau ngirim ke sesama staff, oh, kecemplungnya ke grupnya yang satu kedebutian misalnya. Jadi, heboh di sana. Ataupun hal-hal lain. Oleh karena itu, kita harus hati-hati. Nah, ini kata kuncinya sharing. Sharing. Ataupun kita berhati-hati sebelum kita posting kita perhatikan. Begitu. Walaupun di dunia nyata kayak kita lakukan, di dunia digital harus dilakukan hal yang sama. Saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling menolong. Jadi, kita ketika kita menggunakan sosial media ataupun segala teknologi digital, maka semua itu harus tetap kita hormati. Mungkin demikian, Bapak-Ibu sekalian, ini menjadi diskusi saat terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sudah banyak yang kena, tidak cuma netizen biasa, menteri-menteri juga kena. Apalagi menteri-menteri yang meremehkan Covid waktu di awal-awal. Jejak digitalnya ada, semua bertebaran ya. jadi memang kita mesti hati-hati nggak gampang, kalau lagi marah jangan posting ya karena yang komisaris aja kemudian jejak digitalnya muncul dia suka posting-posting kata-kata porno pula lagi ya jadi serem nih jejak digital ini nah berikutnya Mas Fahmi silakan untuk apa yang mau disampaikan berkaitan dengan etika di internet dan pengamatan dari Mas Fahmi selama ini baik, terima kasih Unie senang saya tuh di nomor 3, jadi saya punya nyiapin slide tadi jadi saya sudah siapin slide biar focus lebih enak sama-sama ini bisa 5 menit oke, jadi terima kasih banyak pertama saya ucapkan kepada di WCS BSSN tentang etika di internet saya mau kasih premis bahwa kita butuh kurikulum keluarga negara digital ini premis saya apa, usulan saya masalahnya ini kalau kita lihat masalah besar kita low digital literacy ini mulai dari anak-anak sampai orang tua tadi sudah kita udah tahu udah disampaikan oleh Mas Fahmi Mbak Fahmi juga dan saya bayangkan kayak gini warga kita itu kita nanti 4G habis itu 5G kapan kemarin saya diwawancara wartawan dari Kominfo juga tanyain apa yang terjadi dampak negatif dari 5G saya bilang 5G itu simple sebetulnya cuma dua kecepatannya makin cepat jalannya dilebarin itu aja sebetulnya cuma dari situ aja orang konsepnya macam-macam lah kayak tapi intinya 5G adalah jalan makin lebar kecepatan makin tinggi ini persis jalan tol persis jalan tol cuma anak-anak kita warga negara Indonesia tidak diajari bagaimana nyetir jadi mereka seperti dua anak ini yang lain di perempatan jalan harusnya lampu merah waktu pada berhenti dia sudah di bawah usia nggak pakai helm naik sepeda motor tak ada lagi jadi bisa dibayangin kita di tengah jalan contohnya sangat puas itu berukan pasti itu yang terjadi nah sekarang kalau kita bicara soal kecepatan digital itu kan ada tiga level ya ini sebagian dah tahu ada digital cara memakai internet nah tadi kan nggak diajar itu cara pakenya yang kedua digital-digital kreativiti bagaimana menghasilkan sesuatu memikirkan software membuat video membuat ini banyak lah ya tapi kalau ditanya kebanyakan pengen jadi youtuber pasal nggak hanya itu pengen bikin roket kayak misalnya kayak apalah gitu kan kayak Elon Musk yang ketiga ujungnya adalah kompetitif mereka bisa bikin company bisa kompet dengan negara lain ujungnya seperti ini dan kita di nomor satu pun juga belum ada kurikulumnya banyak misalnya nggak akan bahas ini intinya di masing-masing ini banyak yang harus kita pelajari tadi kita bicara soal etika etika itu baru salah satu di sini jadi kita nggak di sisi yang lain kadang kita bicara soal security di sisi yang lain kita bicara soal digital literasi sama Unilubis dengan IDN dan wartawan sering kita bicara soal digital literasi aja malam ini kita bicara soal etika ini padahal kan komplek ini lengkap harusnya ini paket komplek ini harus diberikan jadi ini yang perlu ada mulai digital identity digital use ini kalau kita ini kalau kita mau jadi warga negara digital nah kalau kita lihat negara yang paling juara adalah Finlandia Denmark Finlandia Sweden Estonia rata-rata ini kalau di Eropa ini media literasinya paling bagus itu kenapa mereka itu dekat Rusia beberapa waktu lalu saya konferensi di Singapura diundang mereka cerita kenapa Rusia itu setiap hari nyerang negara Skandinavia dengan hoax satu-satunya cara adalah pendidikan semesta jadi warganya diajarin mulai dari playgroup TK TK SMP SMA semuanya dapat semua orang tuanya juga makanya mereka pintar di sini nah ini contohnya tadi makanya bagus tadi ya dari Mbak Femi dan Mas Wali orang tua pun juga harus dapet gitu ini mulai dari anak-anak sekolah di sekolah mereka ada pelajaran bahkan ini di Finlandia negara yang sudah pendidikan sudah bagus pun mereka diajarin tentang digital kita yang masih ketinggal malah gak diajarin anak-anak orang tua gimana mereka dapat 10 tahun di Belanda itu anak saya diajarin tentang apa itu sosial media orang tua di undang sama orang tua sama sekolah dikasih tahu ini loh anakmu kita ada di bawah kemudian di bawah nah what we have to do pertanyaannya kan itu ya kompen-kompen aja gampang karena kompen harus ada ini ada solusi ada di Indonesia regional itu ada yang namanya common sense jatuh tadi mas buah ini sudah cerita apa yang dilakukan di Indonesia kan kemarin diuncurkan ya capdas digital di Indonesia di Indonesia Pak Jokowi dan sekarang itu hampir di setiap kota kan ada nah ini saya lihat kita perlu lebih dari itu Pak kita perlu lebih terstruktur bukan hanya webinar tapi langsung terstruktur sampai ke core-nya core of the core itu anak-anak itu itu kurikulum ada kurikulumnya namanya common sense.org itu ada digital digital security kurikulum ini apa ini adalah anak itu diajarin key 12 berarti kan dari kindergarten sampai SDA, SMP, SMA mereka belajar segala macam aspek yang tadi ya kemudian ini sudah dibuat apa namanya ada Project Zero Harvard Graduate School Education mereka yang bikin ini ya udah dapat dipakai diadopsi luar biasa di luar kemudian sudah ada guru yang pakai itu sudah 1 juta 1 juta guru menggunakan di dunia sekolah sudah 60% itu di Amerika jadi itu ada dari ini dari K dari kindergarten sampai ke 2 3 sampai 5 dan seterusnya jadi ini ada semuanya contohnya kalau kita lihat misalnya waktu itu saya pernah ngisi di SG Pucang Muhammadiyah dari kelas 5 saya cari banyak dari sini dapat itu banyak dari 4 ke 5 nah ini 4 ke 5 saya ambil waktu itu saya ajarin tentang private and personal information saya bedakan nak kalau saya indahnya ada orang tanya alamatmu di mana orang tuamu siapa kasih tau atau enggak enggak boleh tak tapi kalau ada orang nanya kamu pakai kacamata atau pakai rambutnya konjong nah itu personal information dan private information contohnya seperti itu anak kelas 4 SD sudah bisa diajarin mananya kalau ditanya kacamata pakai kacamata atau tidak itu personal information silahkan dikasih tau tapi kalau alamatnya dimana itu private information jangan dikasih tau makanya sekarang kalau lihat di twitter saya hampir setiap hari itu saya fighting tentang say no to photocopy sama dada-dada itu kemarin kan luar biasa dan ini sempat ini saya senang saya share mudah-mudahan di channel ya pada pak fondan sama pak fondi terima kasih banyak ini sempat tanya ini ada cyberbullying juga sama nah ini waktu itu saya coba tes bateri itu saya ambil saya ambil materinya itu ada video ada materi untuk orang tua ada anak-anak saya tes waktu itu rame jadi online aja mereka sudah belajar oh kayak gitu ya om kemudian saya kasih tau pernah gak tau gak ada anak cyberbullying saya kan gak tau gimana ngajar anak kelas 4 kan saya ambil materi dari situ itu sudah ada langsung dikasih tau materi ini untuk 1 jam 15 menit pertama anda lakukan ini habis itu setel video habis itu tanyain anak just do it jadi udah siap di kurikulum itu saya tes enak ternyata jadi saya bisa sampaikan dan anak-anak bisa belajar memang harus belajukan ya nah usulan saya itu adalah simbol ini perlu diadaptasi Indonesia itu perlu mengadaptasi kurikulum dari common sense tadi ada tim adaptasi itu disesuaikan waktu itu saya sudah bicara dengan dikasmen Muhammadiyah majelis dikasmen Muhammadiyah waktu itu juga diberi acara PSSN juga pernah untuk bicara soal ini cuma belum sampai teknis dikasmen Muhammadiyah rencana mereka juga mau bikin karena kan banyak sekolah Muhammadiyah itu jadi akan dibentuk tim adaptasi nah ini kalau bisa ini bareng topiknya nanti disesuaikan video video tentang cyberbullying yang ngomong pastikan anak mereka bahasa Inggris topiknya bahasa Inggris kita ubah aja misalnya anak Madura anak Palembang atau mana sesuai dan yang bikin siapa bikin video waktu itu ada SMK multimedia anak multimedia kan bisa bikin animasi-animasi bagus kalau kolaborasi guru akhirnya nanti perlu dapat pelatihan ada penghargaan murid kemudian kita siapin dengan critical thinking sudah ada kan kurikulum kita cocok sebetulnya dan keluarga itu ada materi setiap pelajaran itu misalnya buat orang tua itu ada bang jadi misalnya cyberbullying itu ini ada satu lembang misalnya nah itu bawa pulang ya kasih tau orang tuamu belajar ini at least minimal itu nah saya kira ini yang perlu dilakukan usulan saya dan seminar itu bagus seminar digital literasi oke tetapi belum saya gak melihat itu sampai di core-nya anak kindergarten plus 1 SD, SMP, SMA orang tua gak sampai disitu hanya mereka aja yang daftar saja di acara itu jadi kita masih perlu solusi yang ria waktu itu saya diskusi dengan mama dia sebetulnya kurikulum sudah ada kalau gak salah kayak dengan IT itu tinggal dimasukkan disana jadi core-nya sudah ada gak perlu nambahin lagi saya kira demikian Uni dan Bapak Ibu Sima terima kasih Assalamualaikum kenapa sih saya tahu bahwa setiap kementerian lintas kementerian itu punya program-program digital literasi seperti juga yang dilakukan oleh Kominfo yang banyak sekali tetapi saya setuju apa yang dikatakan oleh Mas Fahmi itu tuh sifatnya tuh jadi jadi kesannya sporadis gitu ya by program yang tidak 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 sistematis terukur dan masif yang yang sistematis terukur dan masif itu adalah kalau itu masuk ke dalam kurikulum bahkan saya gak tahu sekarang tapi sampai beberapa tahun yang lalu Indonesia satu-satunya negara di first tier di ASEAN yang belum memasukkan digital literasi dalam kurikulumnya sejak usia dasar kalau anak saya sekolah swasta dia dapat dia ikut nih disini dia dapat dari mulai apa namanya dari kecil tapi sekolah public school yang notabene lebih banyak itu enggak gitu ya nah ini nanti mungkin saya titip pertanyaan kenapa untuk kenapa apa susahnya sih masukin itu ya tadi baik Pak Bondan BSS ini menarik ya badan apa siber dan sandi negara kita justru ingin dapat mendapatkan literasi nih Pak Bondan malam hari ini sebetulnya peran dari BSSN dalam konteks etika berinternet memang kita malam hari ini apa memonitor gitu ya ngeliatin menjadi cyberpolis atau gimana gitu baik terima kasih Mbak Uni Bapak Ibu sekalian sebetulnya saya tidak menyiapkan bahan presentasi dan tadi sudah disampaikan banyak ya dari pemapar sebelumnya tapi sambil menunggu waktu tadi saya coba siapkan presentasi seadanya ya ini kira-kira apakah terlihat ya terlihat baik disini ini saya coba untuk membedakan karena tadi ada beberapa slide yang saya pikir ada kesamaan sehingga saya drop-drop saya cepat-ceplak begitu saja jadi karena waktu 5 menit coba saya cepat saja disini terkait dengan gangguan informasi yang diakibatkan karena tidak beretika di internet nah ini dari definisi Iretan dan POSETI 2019 ini cukup menarik tadi sudah dibahas terkait dengan banyak ya terkait dengan hoax ya dan ini yang menarik dari kalangan akademisi jadi kalau kita mau belajar hoax dari Alan Sokal itu beliau seorang profesor fisika di Amerika kemudian membuat sebuah jurnal ilmiah menarik jurnalnya kemudian jurnal itu menarik tujuan kemudian sop menarik apa itu adalah kemudian par dan ini kemudian tadi terkait dengan bagaimana respon di beberapa negara terkait dengan hoax tahun kemarin sebelum pandemi saya sempat ke Brussel ke Uni Eropa bahkan dengan Pak Semi di sana jadi respon terkait dengan disinformasi fake news dan sebagainya di Eropa itu mereka lebih sop karena mereka lebih menjunjung kebebasan berekspresi atau menyampaikan pendapatnya namun di Jerman yang juga Eropa itu cukup keras dengan pengasaan low net DZ kemudian di Itali ini juga ada rancangan undang-undang cukup keras di Cina apalagi kemudian di Thailand ini kalau kemudian kita lihat itu juga tidak tidak begitu tidak begitu keras Brazil hampir mirip dengan Indonesia karakter masyarakatnya mencari informasi di media sosial tidak di media-media mainstream nah Singapur ini Singapur menarik nih Singapur ini karena dia memiliki posisi global cyber security indeks nomor satu di ASEAN kemudian saya sempat kesana juga saya diskusi dengan teman-teman disana bagaimana kemudian mengatasi terkait dengan factual socks dan sebagainya mereka punya POFMA atau Protection from Online Fashion and Manipulation ini sebuah produk hukum tujuannya itu untuk mengatur informasi elektronik di Singapur dan melakukan reduksi terhadap penggunaan internet penyebaran hoax informasi keliru dan sebagainya nanti kalau dalam diskusi sebenarnya saya bisa membahas banyak tentang POFMA tapi ini akan merupakan waktu cukup panjang disana saya ketemu dengan dokter Karolsun ini sosok wanita yang ikut berpartisipasi pembuatan POFMA itu tadi saya bicara langsung dengan beliau saya bicara dengan latar belakang POFMA dan seterusnya untuk menurut sikat waktu saya lanjutkan lagi ini penangguh berlangganan pertama terhasil kemudian juga tema keamanan siber meliputi keamanan data pribadi, keamanan internet, keamanan data informasi, keamanan perangkat transaksi elektronik, dan seterusnya, password, dan seterusnya. Nah, terkait dengan peraturan nomor tiga perban BSSN ini tentang literasi media dan keamanan siber, kami juga sudah meluncurkan buku yang bisa di-download, itu di Tertra, Cloud BSSN, silakan di-download. Ini buku ini terkait dengan panduan literasi media dan keamanan siber. Ini cuma 109 lembar, tapi isinya lumayan bagus, ini bisa dikutip dan silakan di-download gratis, silakan berkunjung ke webnya BSSN. Jadi kalau Bapak-Ibu belum pernah berkunjung, silakan. Di situ banyak sekali informasi yang mungkin Bapak-Ibu perlukan di sana. Nah, kemudian saya ingin menyenggol sedikit tentang GCI, Global Cyber Security Index. Jadi Global Cyber Security Index ini sebuah parameter, sebuah ukuran tentang maturitas sebuah negara. Nah, di sini Indonesia 2017, itu posisi rankingnya itu 70 untuk indeks GCI. Kemudian BSSN lahir, di tahun 2018 kemudian ranking yang kita membaik menjadi ranking 41. Tapi bukan karena BSSN ya, karena kita semuanya, karena kita semua berperan. Ini gambarannya kira-kira di tahun 2018 ya, di tingkat global Indonesia berada di poin 41, kemudian di Asia Pasifik itu nomor 9, dan di ASEAN itu nomor 4. Ini urutan dari maturitas kesiapan. Dan ukuran, parameternya itu diukur menggunakan lima aspek, yaitu aspek legal, aspek technical, organization, capacity building, dan cooperation. Ini terlalu panjang, saya nggak jelaskan di sini, karena waktunya juga nggak cukup. Nah, yang menarik di sini, mungkin kita bisa juga berikan selamat ya untuk kita semua, bukan hanya karena BSSN. Laporan terakhir yang kita terima baru kemarin, itu 2021, GCI mengeluarkan peringkat Global Cybersecurity 2020. Peringkat Indonesia saat ini tidak 41 lagi. Peringkat Indonesia saat ini nomor 24 dunia. Ini kita cukup berbangga, dan mungkin kita bisa kita syukuri. Kemudian di Asia Pasifik, tadinya kita posisi 9, kita naik peringkat menjadi posisi nomor 6. Dan di ASEAN kita nomor 3. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ada dua nama di sini. Jadi, dalam laporan GCI, kalau di-download itu akan ketemu nama Bu Nunil Panjawati dan Bu Intan Rahayu. Ini dua orang yang kemudian cukup berperan, yang menurut kami tidak berlebihan kalau kemudian kita memberikan apresiasi. Mudah-mudahan kita juga akan bisa bersama-sama untuk memperbaiki ranking skor kita ke depan. Demikian menurut saya, waktu 5 menit yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak Bondan ini datanya luar biasa menarik ya menurut saya. Dan harusnya ini lebih banyak orang yang tahu ya, termasuk media juga ya, mengenai hal ini gitu. Jadi, semuanya pemberitaan bisa based on data. Nah, sama juga pertanyaan saya adalah, kalau memang tadi misalnya sudah ada buku panduan, yang pasti sudah dibuat dengan berdasarkan riset, apalagi kalau misalnya nanti ada masukan, bagaimana supaya panduan-panduan ini bisa menyentuh sampai ke semua lapisan masyarakat, khususnya anak didik. Nah, ini kan berarti kan harus ada masuk dia dalam kurikulum sayang. Karena saya selalu bilang gini, Pak Bondan, kalau 10 tahun terakhir yang namanya website itu sudah menjadi Digital Static Embassy. Ibaratnya warung, nggak ada yang datang. Itu hanya harus, warung itu kalau datang harus dipromosiin, mau dari mulut ke mulut, atau sekarang ada Instagram. Nah, yang paling bisa kan secara TSM itu ya lewat jalur dan network pendidikan ya, lewat sekolah ya, masuk ke kurikulum. Nah, itu karena sayang sekali, Bapak Ibu tadi ada, Mbak Intan juga, Bu Nurir dan Pak Bondan, pasti sudah bekerja keras ya, untuk membuat itu semua. Tetapi, ya itu tadi, berapa banyak sih yang datang ke websitenya, sayang sekali kalau itu tidak sampai. Nah, jadi ini semuanya memberikan data yang sangat menarik menurut saya. Saya kemudian mempersilahkan untuk bagian yang kedua dari diskusi kita ini adalah tadi, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Satu kan, siapa yang harus membuat etika internet? Ternyata panduan-panduannya sudah ada. Kedua, bagaimana supaya etika internet ini bisa disebarkan dalam konsep digital literasi yang tersruktur, masif, dan sistematis misalnya ya. Ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yang penting adalah dari keluarga. Keluarga pada saat pandemi COVID ini merupakan lingkungan pertama dan utama anak. Jadi, bagaimana caranya kita bisa masuk kepada lingkungan keluarga supaya edukasi tentang etika di dunia maya, etika berinternet tersebut bisa sampai kepada orang tua. Kemudian kita juga bisa menyampaikan etika berdunia maya tadi, berinternet tadi, kepada misalnya anak-anak pramuka. Kemudian ada, kalau anak itu ada forum anak, ada genre, ya banyak yang bisa kita berikan edukasi yang simple-simple gitu, yang cepat. Karena mereka ini juga komunitasnya besar ya. Oleh karena itu, Indonesia itu ada. Ada, se-Indonesia ada forum anak. Itu ada yang membina adalah dinas-dinas pemdayaan dan peninggungan perempuan dan anak, ya di setiap kabupaten ada. Ada juga genre, genre itu di setiap, mungkin kabupaten atau provinsi itu pasti ada, dan pramuka. Supaya ini bisa cepat menyebar etika berdunia maya ini kepada anak-anak kita, dan kalau kepada orang tua, ini bisa kita titipkan lewat KL-KL. Karena kalau sekarang ini, kita bisa lewat sekolah, tapi kan mereka sudah banyak ya, dari pagi sampai siang itu, banyak menerima pelajaran-pelajaran, ujian, dan sebagainya. Nah, lewat orang tua ini, mestinya bisa cepat ya. Mereka kan, nanti Pak Boni ini di Kominfo ya, gimana caranya supaya, apa namanya itu, edukasi tentang etika berinternet tadi, bisa nyampe kepada seluruh masyarakat kita. Jadi, kita memang harus mempunyai upaya yang full speed ini. Pertama, memang itu berkenan dengan pendidikan karakter sebetulnya. Jadi, mau nggak mau pendidikan karakter dalam keluarga itu, itu tercermin ketika keluar tadi. ya, maki-maki di mana, di berbagai, apa, ya, entah itu di, apalah, ya. Akhirnya kelihatan bahwa, itu karakternya, karakter atau pribadi orang tersebut. Nah, itu yang penting sebetulnya, dengan karakter di rumah, ya, apa namanya itu, termasuk juga, apa namanya itu, digital ethics ini juga mesti didorong di rumah, Nah, kalau orang tuanya seperti itu, ya, pasti di rumah juga sama, sering memaki-maki anaknya juga, gitu loh. Jadi, mau nggak mau, ini katanya dengan pendidikan karakter, nanti kami akan merakorkan ini kepada, kepada, apa, mitra-mitra kami tentunya, di Kemenko PMK, karena kami membawahi Kemendikbud, Kementerian Agama, ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian dari kementerian-kementerian tersebut, yang mempunyai, yang membina sekolah-sekolah, sampai, dari mulai paut, sampai dengan pendidikan tinggi. Jadi, itu memang, akan kami dorong. Dan kami juga, kita tahu betul semuanya, Ibu dan Bapak sudah nggak asing lagi, bahwa di RPJMN, di, apa, proyek nasional, apa, berkaitan dengan revolusi mental, dan pembangunan kebudayaan, itu juga ada, proyek prioritas keempat, yang berkenaan dengan, apa tadi, literasi digital tadi, sorry, berkenaan dengan literasi, kemampuan literasi. Nah, ini nanti bisa kami, kami dorong ke teman-teman kami, di deputi sebelah, deputi dema, saya kan deputi empat, ada deputi lima, tadi, asyapnya, saya minta ikut hadir di sini, supaya bisa melihat, apa yang sedang kita diskusikan, nanti kemudian bisa mengkorenasikan, KL-KL, atau kemudian juga, apa namanya itu, NGO, dan semuanya yang punya perhatian, kepada pendidikan karakter, dan kemudian juga, digital ethics ini. Mungkin itu yang bisa sampaikan, Uni, tapi ini sepupakan, apa, pertemuan awal ya, jadi jangan sampai berhenti lagi nih, jadi saya mohon, jangan ini, sekali ini, terus besok-besok, nggak ada lagi, justru ini, kick off-nya, kita membangun karakter, melalui digital ethics ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Femi, jadi pandemi ini semuanya bilang, terjadi akselerasi digital yang luar biasa, ya, bahkan yang tadinya, nggak pernah zoom-zooman, ya, karena pembelajaran jarak jauh, orang tua yang gak aptek-gaptek pun terpaksa harus, dan apalagi anak-anak, ya, apalagi anak-anak, dan karena itu, justru bahaya yang mengancam itu lebih banyak, gara-gara pandemi ini, karena anak-anak memang dipaksa, untuk pembelajaran jarak jauh, dan kemudian menggunakan internet, gadget, justru di situ bahayanya mengancam, dan tidak ada waktu yang lebih tepat, menurut saya, untuk memastikan bahwa apa yang sudah disiapkan Ibu dan Bapak sekalian itu, benar-benar sampai kepada anak-anak itu, ya, ini adalah momentunya. 53 juta loh, siswa kita 53 juta. Nah, ya, gitu. Nah, bagaimana nih Pak Boni, ini perlu kerjasama, tadi pertanyaan saya juga sama tuh, yang ke Bu Femi, ke Mas Boni, gimana problemnya, di mana, bottleneck-nya, di mana, untuk memastikan bahwa literasi digital ini, betul-betul sampai ke, mereka yang sangat membutuhkan, dan harus dilindungi dari bahaya internet. Ya, makasih. mungkin ini sekaligus saya menjelaskan mengenai program literasi digital. Mungkin Bapak Ibu sudah, beberapa sudah memahami, yang kemarin diluncurkan. Sebenarnya program ini masif ya, secara total, mencapai 50 juta penduduk Indonesia, terutama mereka yang di, yang sangat tergantung dengan segala perangkat-perangkat teknologi informasi. Nah, namun demikian, memang agak area sulit, manakala kita harus masuk ke, dunia pendidikan, yang mana mereka harus dicemplungkan dalam kurikulum. Saat ini, kita belum berhasil, saya katakan gitu, untuk memasukkan dalam kurikulum, walaupun kami sudah memiliki, berbagai macam silabus, untuk keperluan edukasi kepada masyarakat. Mungkin PR kita bersama-sama, ini saya justru meminta bantuan Bapak Ibu semua, bagaimana kita mungkin menyisipkan pada salah satu kurikulum yang sudah ada. Tadi usulannya kepada TIK, tapi apakah kurikulum tersebut sudah padat, sehingga memasukkan literasi dalam kurikulum itu masih memungkinkan, itu salah satu way out mungkin. Oleh karena itu, Monggo, kalau ada masukan, input, tentunya akan kita usahakan bersama-sama. Kurang lebih demikian. Terima kasih. Unik. Sekarang kurikulum TIK itu sudah nggak ada, sudah dihapus. Wah, sudah dihapus ya Bu ya? Iya. Sudah dihapus. Jadi makanya lewat kegiatan ekskul saja. Jadi yang program literasi yang 50 juta ini lewat mana ya Pak? Lewat mana ya Pak Bandung? Yang 50 juta ini lewat mana? Baik. Untuk yang 50 juta ini, kami membagi dalam 4 tahun, mulai dari tahun ini, dengan target 12,5 juta, itu kami lakukan secara masif di 514 kabupaten-kota seluruh Indonesia berbasis webinar. Jadi kita mengadakan berbagai kelas, tapi secara daring tentunya, yang bisa diikuti seluruh masyarakat. Nah, untuk itu, ini memang sifatnya adalah gerakan masyarakat bersama-sama, di mana kami dibantu juga oleh siberkreasi, di situ ada sekitar 110 organisasi, baik dari pemerintah, private, perusahaan, asosiasi, komunitas, dan lain sebagainya, untuk memperkuat, baik itu konten dan penyelenggaraan di masyarakat. Sementara yang bisa dilakukan demikian, walaupun belum secara formal masuk di dalam dunia pendidikan, kurikulum pendidikan. Mungkin demikian. Oke, thank you. Mas Fahmi, ada yang ingin ditanggapi? Ya, bulanan waktu itu saya berpikir ya sama, tadi dengan Mas Bondi, Pak Femi, ini kayaknya susah masuk per kurikulum. Tapi saya tetap berpikir bahwa ini perlu itu, perlu benar-benar terstruktur, karena pengalaman saya saja, waktu itu saya mengajar anak orang tua, dewasa, guru, kemudian juga anak SD itu, saya tes itu dengan kurikulum itu, dan bagaimana nggak gampangnya. Dan kemudian saya juga mengisi juga acara yang gerakan operasi digital sekarang itu. Dan ini rasanya belum cukup sampai, karena itu dibutuhkan pendidikan, sifatnya terstruktur masif, sistematis tadi. Nah, bulan lalu, waktu saya di Majelis Tidak Semenu Ahmad, saya diskusi dengan Profesor Bedowi, beliau kan ke majelisnya, dan di sana juga ada beberapa bagian, di Majelis Tidak Semenu Ahmad. Kebanyakan juga dari Tidak Semenu juga, mereka yang ngerti tentang kurikulum, jadi termasuk membuatan kurikulum juga. Ada juga bagian dari apa ya, pokoknya yang bikin kurikulum lah, dan standar, standarisasi. Waktu itu saya presentasi ditanya, standarnya apa gitu kan, karena semuanya harus ada standarnya. Nah, ketika saya sampaikan, yang tadi kurikulum common sense ORG tadi, kurikulum standarnya sudah jelasin. Akhirnya mereka bisa terima. Nah, ternyata, ini pendapat mereka. Sekarang ini, saya nggak tahu di kurikulum yang mana, itu ada pelajaran yang bisa dimasukin. Karena yang saya sampaikan tadi, itu bukan pelajarannya setiap minggu harus ada, enggak. Misalnya, misalnya tadi kan saya kasih tahu, kelas 4, itu materinya paling satu semester cuma berapa kali. Jadi kalau bisa disisipin, kayak Pak Gori tadi ceritakan, gimana bisa disisipin, enggak? Ya, sepikirnya bisa. Karena itu bukan, bukan, tapi kayak penjelasan mereka bisa. Mereka optimis, Pak. Jadi penjelasan dari, dari anggota dikasih Muhammadiyah itu, ini bisa dimasukin Pak Ismail, memungkinkan kok, gitu. Oke, kemudian kita siapin, jadi sudah masuk di dalam plan, ini baru bulan lalu ya, jadi di dalam plan, akan kerjasama, enggak siapapun nanti, paling enggak di Muhammadiyah juga banyak nih. harapan saya sih, ini jadi gerakan bersama itu, kerjasama semuanya. Itu dimodifikasi, kemudian video pun juga ada. Contohnya tadi kan anak SMK, multimedia itu diminta bantuan. Karena untuk simulasi, macam-macam itu banyak itu. Dan itu nanti kan memudahkan, ketika dikonfet dalam bahasa Indonesia, dengan bahasa Indonesia. Tapi memang ini akan jadi masih peluang pelatihan tentunya. Ini enggak akan selesai dalam setahun, tidak. Tetapi, kita punya satu yang siapapun sudah terstruktur. Kita siapkan anak-anak kita ini. Ini mungkin butuh waktu 3 tahun, 4 tahun, enggak apa-apa. Tapi ini kan 5G ke depan, habis itu 6G dan selanjutnya. Kita harus siapin. Dan ini enggak bisa, hanya program 1 tahun saja. Enggak bisa, ini harus terus-menerus. Dan ini sudah proven ya. Dan kurikulum tadi sudah proven, karena diikuti sudah 1 juta guru, dan banyak sekali. Jadi kalau usulan saya, Mbak Uni, Mbak Uni itu Mbak juga ya. Jadi usulan saya ini, kita cari selahnya. Dan kemudian kita perlu tetap, gimana pun kita perlu, solusi yang sifatnya mendasar tadi. Mulai dari playgroup itu, sudah harus dapat playgroup itu. Atau kindergarten, kelas 1 SD, sampai kelas 3 SMA. Itu harus ada. Dan disisipin saja. Jadi saya optimis kok, dari penjelasan mereka, yang di Mbak Mediatan tadi, itu memungkinkan. Saya sendiri tidak ahli di bidang ini, saya ikut percaya pada ahlinya saja. Tapi mungkin Mbak Boni sudah pernah mencoba, dan mentok, karena sudah penuh, bagaimana saya tidak tahu, tapi mungkin kita bisa coba komunikasi dengan Mbak Mediatan. Karena mereka melihat itu semungkin. Saya kira demikian dari saya. Jadi intinya bagaimana kita mencoba untuk menyisipkan itu melalui semua jalur yang memungkinkan ya, termasuk kelompok-kelompok ormas-ormas yang memang memiliki network pendidikan juga. Memang ini kalau memang tidak bisa masuk kurikulum, setidaknya itu masuk dalam sisipan ya. Saya tidak tahu apakah di air pekan saja, atau sebulan sekali, atau bagaimana. Nah ini Pak, terakhir sebelum sudah ada Mas Aris, dan kemudian ada yang penanya berikutnya. Pak Bondan mungkin singkat Pak, ini selama ini apakah BSSN juga pengen supaya bahan-bahan yang menarik itu juga kemudian disebarluaskan gitu Pak Bondan? Iya Bu Nih, sebetulnya bahan itu sudah terserak di web kami, berserakan. Cuma mungkin, kami juga tidak tahu ya, mungkin karena BSSN ini kan baru bayi, jadi lahirnya 2017. Jadi bayi yang tidak boleh merangkak, tapi harus berlari, karena memang tantangannya sudah seperti ini. Cuma di sana, kami sudah menyiapkan banyak sekali. Mungkin kalau disebutkan terlalu banyak di sini. Jadi mungkin kami cuma menghibur saja, silakan. berkunjung ke tempat kami, kemudian ambil apa yang memang diperlukan. Seperti tadi, itu template-templatenya sudah bisa dijadikan acuan untuk kegiatan literasi media dan keamanan siber. Ini untuk mengedukasi masyarakat, pemahaman kebenaran informasi, kemudian juga meningkatkan kesadaran keamanan siber untuk kewaswa dan masyarakat itu sendiri. Saya menarik, waktu saya ke Eropa itu saya lihat, pendekatan yang dilakukan Eropa itu tidak melakukan pendekatan hukum sebagai prioritasnya, tapi justru literasi dan edukasi, di mana itu long term, sangat panjang, mulai dari pendidikan paling rendah. Tadi saya ambil gambaran Alan Soka seorang profesor, karena kita lihat, memang ternyata informasi-informasi yang belum terverifikasi, itu juga bisa datang dari pendidik, dari dosen, dari profesor, dari siapapun, yang kemudian beliau-beliau belum melakukan verifikasi. Nah, kami juga melakukan program-program seperti Go to School, kami ke Kendari, ke Medan, ke Solo, Makassar, dan sebagainya. Tapi menurut kami ini juga masih belum cukup. Menurut kami ini perlu dilakukan bersama-sama. Kemudian masyarakat, komunitas-komunitas, kami pernah ke Bali, itu ada komunitas yang memang tidak punya struktur organisasi, tapi mereka punya kepedulian di sini. Nah, itu juga kami sentuh. Mungkin dari saya itu, terima kasih saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Bundan. Mas Aris Darman Syah, silakan tanggapannya, mungkin singkat ya Mas. Baik. Dan ditujukan kepada siapa, kalau ada pertanyaan, berikutnya adalah Pak Suparto dari UMM, silakan. Baik, terima kasih Ibu Lubis ya jadinya, atau Unilubis ya. Terima kasih. Kalau ke sebuah boleh ya Bu ya, kalau ke Bu Femi sih sebenarnya di kantor saja gitu Bu, kita diskusinya. Dan ke Mas Boni juga nih, teman lama saya Bu. Yang pertama, kita ingat semua ya Bu ya, dua tahun yang lalu, kalau anak belajar pegang HP, kita tegur ya. Belajar biar fokus. Sekarang selama belajar pegang HP terus gitu Bu, ya apa boleh bula. Untuk sudah-sudah seperti itu Bu, kehidupan kita sekarang itu ya mau nggak mau seperti itu. Nah, sekarang pendidikan itu kan apa ya, semuanya dengan melalui daring ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin Bu Femi sih sebetulnya nih, kalau bicara tentang karakter, mengajar karakter, dengan cara daring itu bagaimana ya? Ini saya kebetulan juga jadi satu topik ya, dalam diskusi yang sekarang saya sedang ikuti. Itu bagaimana caranya? karena kan interaksi antara guru dan murid itu biasanya itu pada saat tetap langsung ya Bu ya, Bu Femi ya. Nah, cuman begitu daring, gimana caranya? Nah, ini kan metode-metode ini, bukan hanya ada yang yang guru-guru di Jawa saja, tapi di belahan Indonesia Timur juga kan harus paham mengenai ini gitu. Nah, tinggal masalahnya apakah ini sudah disusun atau belum gitu ya, mengenai metodologi seperti ini terkait dengan pelatihan-pelatihan ya untuk para guru-guru tersebut, terkait dengan etikanya ya Bu ya, kalau masalah ilmunya ya mungkin bisa lah gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya ini mungkin ke Mas Boni ya, dan Pak Bondan gitu ya. Apa kabar Mas Boni? Udah lama sekali gak ketemu kita nih, sehat selalu ya. Nah, tadi sampaikan Mas Boni, terima kasih pamparannya terkait dengan Fox nih, yang memang ya itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi gitu ya. Orang memang dengan seenaknya mengirim, karena disangkanya gak kelihatan mukanya gitu ya, hanya tulisannya saja gitu. Padahal jejak di kita itu akan kelihatan sekali. Nah, disitulah mungkin, mohon maaf, kalau saya bilang pengecut tidaknya orang akan kelihatan di situ gitu ya, kalau orang berkirip Fox. Nah, cuman sejauh mana peran Kemen Pominfo ya, tadi walaupun disampaikan oleh Mas Boni, dalam menangkah hoax gitu, saya punya ide, eh, bukan punya ide ya, apakah sudah bekerja sama dengan Provide, atau tidak ya, untuk mencari itu, termasuk juga dengan BSSN ya, selaku lembaga yang memang menangani itu. Nah, terus juga, kenapa hoax itu tadi, seperti Mas Boni sampaikan, semakin sering disampaikan, seolah-olah jadi benar kan, begitu kan Mas. Karena menurut saya, ada keterlambatan dari pemerintah, untuk menginfokan, bahwa itu hoax. Kan pemerintah memang, untuk apa namanya, untuk ngecek hoax ada ya, ke link ini, masukkan aja lah, kata intinya apa, di situ hoax atau bukan kan. Artinya itu kan peran dari masyarakat, untuk proaktif kan, gitu ya, untuk masyarakat. Masalahnya, sejauh mana kita bisa mengharapkan masyarakat, untuk proaktif di situ. Begitu baca aja, apalagi tulisannya bagus, kalau macam yakin, langsung forward kita, gitu ya, atau langsung share. Nah, itu kan proaktif masyarakat. bagaimana kalau seandainya, bagaimana kalau seandainya, apa namanya, dari pemerintah, gitu ya, mungkin apakah kerjasama dengan provider, gitu, kalau udah hoax-hoax itu, itu udah langsung di, 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 di ban lah gitu, atau gimana, gimana caranya. Nah, yang terakhir, mohon maaf Bu Lubis, mungkin ke Mas Boni lagi nih, terkait dengan infrastruktur Mas. Sekarang lagi rame-rame, kan masuk ke 5G, gitu ya. Gitu. Sebetulnya, kalau menurut saya ya, mohon maaf nih, kita nggak usah lah, biarkan dikatakan lah, nanti terbelakang secara teknologis, demikian. Selama 4G, 4G belum merata, kenapa harus masuk dulu 5G, gitu. Karena, dengan daring ini kan, banyak kesulitan, guru-guru atau apa, murid-murid untuk, mengakses internet di daerah, gitu. Tapi, kuah semangat sekali, 5G, walaupun Cina sekarang udah masuk lagi ke 6G, gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu, Bu Lubis, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari, Ibu dan Bapak sekalian. Kita kumpulin dulu ya, sekaligus. Nanti dijawabnya sekalian, Pak Suparto dari UMM. UMM mana nih Pak Suparto? Kalau boleh tahu. Malang, Mbak. Temannya, Pernah jadi temannya, Pernah jadi temannya Bupeni. Ya. Ya. Buat Pak Parto. Tampun dahulu, Bu Tampak. Mau lo Pak Parto. Ya, terima kasih, Bu Eni, terima kasih. Ya, sekaligus, tadi menggarisbawahi apa disampaikan Bu Penny ya, kaitannya dengan beretika itu, bagaimana kalau etika di dalam internet itu juga dimasukkan dalam kurikulum. Jadi, ya, apa disampaikan Bu Penny, betul, kalau semua masuk ke kurikulum memang ya jadi, jadi gendut sekali, kurikulum itu berat sekali. Nanti ada kurikulum etika berinternet, ada kurikulum tentang korupsi, macam-macam itu kurikulumnya. Jadi, menjadi apa, gurunya yang kasihan kalau semua kurikulum dimasukkan ke situ. Tadi, Bu Penny juga sudah memberikan solusi sebaiknya seperti apa kalau tidak bisa masuk kurikulum dan itu artinya masih ada jalan keluar untuk untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang etika di dalam dunia digital itu. Jadi, itu yang pertama, yang pertama. Jadi, masih banyak cara ditempuh selain kurikulum. Selain kurikulum. Jika tidak semua masuk ke kurikulum. Yang kedua, ya, sebetulnya sih persoalan etika itu bukan hanya di internet ya, sebetulnya. Dalam dunia nyata kita ini etika kita juga mulai mulai kendor, mulai menurun, mulai tidak jelas. Katakanlah yang lebih spesifik begitu etika dalam pergendaraan. Kalau di kota besar, di Jakarta, di jalan-jalan utama mungkin rapi karena banyak polisi. Tapi, di tempat-tempat lain itu kelihatan sekali bahwa masyarakat kita itu etikanya ya sudah beda dengan zaman saya masih kecil katakanlah begitu. jadi, oleh karena itu, bagaimana kita tanah petik mendidik masyarakat supaya kita semua memberi contoh ya, karena masyarakat kita itu kan cenderung masih paternalistik ya, masih melihat contoh yang orang yang dituakan tanah petik, dituakan tanah petik. Kalau katakanlah tokoh-tok kita dalam berbicara itu juga menggunakan etika, tidak selalu saling mengecam antar tokoh-tokoh politik misalnya, itu akan berimbas. Akan berimbas. Nah, karena memang ada contohnya. Jadi, kalau saya membela diri sebagai rakyat, gitu ya, ada contohnya. Tidak, bukan hanya dalam dunia digital, bahkan di dunia nyata pun, itu parah. apa yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh kita itu apa namanya menjadi turun ke bawah. Oleh karena itu, menurut saya saat ini yang paling mungkin yang jelas di dalam captive situation itu mengatokoh-tokoh itu. Para-parah tokoh-tokoh politikus yang ada di Jakarta misalnya, atau yang lain, ya bukan di Jakarta, semuanya lah. Yang menjadi palutan masyarakat itu yang menurut saya Pak Bontan bisa membidik khusus, gitu ya, kalau menurut tentang pembidikan etika itu. Karena mereka cenderung saling menjatuhkan satu sama lain, gitu ya. Dan itu di dunia nyata, tidak hanya di dalam Twitter. Saya kira itu saja untuk menterah saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Ini yang dari Pak Aris banyak yang ke Pak Boni, ya, jadi mungkin Pak Boni bisa menanggapi singkat, silahkan Pak, termasuk yang soal 5G, kenapa 4G aja belum merata, kalau udah 5G, gitu. Iya, terima kasih Bapak-Ibu semua. Kang Aris, Punten, ini kebetulan kita dari dulu bersama-sama nih, di tempat kerjanya sebelum kita berada dalam KL yang berbeda. Pak Aris, jadi, nah, ini yang menarik nih mengenai takdown. jadi kita sekarang punya peralatannya. Ini alatnya sangat-sangat mahal, kalau saya boleh katakan ya. Sehingga mampu melakukan, kalau dulu misalkan kita hanya melakukan pemblokiran berdasarkan koordinasi dengan pemilik dari social medianya, bahkan sekarang kita bisa men-take down langsung ke akun-akunnya. kemudian kita bisa melakukan takdown sampai IP-nya. Yang sebelumnya, mungkin ada yang pernah melihat kalau ada situs yang menggunakan IP, tetap bisa terbuka. Karena yang kita blok adalah DNS-nya. Tapi, ke depan, ini sistemnya sedang dibangun, ini masih baru sekali, itu nantipun akan bisa kita blokir. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, upaya kami dari Kementerian Kominfo khususnya di Dijen Afrika untuk menanggulani berbagai permasalahan terkait tidak hanya masalah hoax, tapi juga yang lainnya itu sedang dalam proses untuk kami eksekusi. Dalam tahun ini, ini lagi proses. Nah, agak sulit saya menjawab, ini yang 5G ini, terus terang. Ini propon, tapi ini keniscayaan kalau saya mengatakan keniscayaan bahwa teknologi itu sebuah bagian dari kehidupan yang terus berevolusi. Mau nggak mau kita mengikuti eranya. Karena apa? Device, kalau Bapak-Ibu sekarang ke berbagai tempat, ya, sudah 5G ready, 5G ready. Jadi, itu seperti prime mover dari perubahan zamannya. permasalahannya adalah, apakah kita hanya sebagai konsumen, konsumer dari teknologi tersebut, ataukah kita mau involve menjadi player atau creator dari ekosistem khususnya teknologi tersebut. Mungkin di dalam innovators kita agak sulit ya, karena dikuasai oleh pemilik-pemilik teknologi negara maju. Tapi at least kita bermain ataupun involve dalam konten ataupun juga platform yang berada di dalam 5G tersebut. Kedepan yang banyak saya amati adalah berbagai device khususnya IoT itu nanti akan berada di 5G. Bandwidth mereka besar, jangkauannya juga nanti semakin luas begitu. Nah, manakala kebutuhan sensor-sensor di setiap mungkin komponen peralatan rumah tangga, lemari, es, lampu, bahkan untuk pertanian, peternakan, dan lain sebagainya itu sudah tersedia terkonek, maka pengendalian, pengontrolan, kemudian juga memonitoring, dan lain sebagainya tentunya akan semakin mudah. Tapi kembali, semoga kita jangan hanya konsumen teknologinya dari luar, device-nya dari luar, sampai ke platform untuk pengontrolan dan segala macamnya juga dari luar. Kami mendorong startup-startup lokal ini sekarang lagi gencar-gencarnya untuk berkreasi di platform ataupun 5G tersebut. Tidak hanya 5G, di all platform. Nah, ini yang kami dorong, semoga ini kita bisa menjadi pemain di negara kita sendiri, bahkan juga keluar. Mungkin demikian. Pak Aris, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi Pak Suparto tadi? Mungkin 1-2 menit, Ibu dan Bapak sekalian. Aku, Mbak. Pak Aris, cukup ya? Mau WhatsApp-Whatsapan aja sama Pak Suparto. Ini kan bukan pertemuan pertama dan terakhir. Ada seri-seri selanjutnya, jadi kita bisa saling memberikan informasi, bisa menggunakan Ini ada yang menarik juga ini dari ibu-ibu atau Bapak Kosaimi dari UTM, ada pendidikan di kurikulum pendidikan karakter. Jadi konten ini mungkin bisa diperkaya dengan etika digital. Jadi sebenarnya kalau digital itu banyak banget tapi at least misalnya 5 poin aja. 5 poin, 5 hal yang bisa kamu lakukan dan tidak boleh kamu lakukan pada saat hal-hal yang sangat simple yang sehari-hari apalagi kalau diajarin ke anak SD kan nggak boleh terlalu susah-susah juga ya. Jadi cuma do and don't-nya saja kan. Nah ini terima kasih Ibu atau Bapak Kosaimina. Ibu udah dapat sekalian. Kita sudah sampai di ujung. Saya setuju ya. Satu lagi Uni, sebentar Uni. Jadi sepertinya kurikulum kita tidak ada khusus kurikulum pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter itu sendiri sudah diintegrasikan ke dalam kurikulum dari mata pelajaran-mata pelajaran yang ada. Jadi guru itu kok ngajarin matematika sekaligus menyampaikan apa karakter yang terkandung di dalam matematika itu sendiri. Jadi memang kesempatannya banyak sekali. Nah kita mendorong guru memberikan pendidikan karakter termasuk digital ethics ini kepada siswa dititipkan di setiap mata pelajaran yang terkait. Itu bisa. Tapi tidak bisa kurikulum khusus. Itu kayaknya sulit. Tapi saya disampaikan Pak Marto. jadi saya rasa malam hari ini satu ya semuanya sepakat sebetulnya ini urgent ya. Urgently needed ya. Bahwa etika berinternet itu urgently needed knowing bahwa pandemik ini membuat anak-anak itu justru makin terpapar dengan internet ya. Yang benar kata Pak Aris tadinya nggak boleh main gadget justru sekarang dia pegang gadget terus ya. Seperti itu dan yang berbahaya itu kan tidak cuma bermedia sosial tapi yang kalau menurut surveinya Indonesia menurut reportnya IDN Times WhatsApp group ini nih. Dan bahkan WhatsApp group keluarga lagi ya. WhatsApp group keluarga itu ada salah satu tempat beredarnya hoax-hoax ya. Itu yang sangat-sangat berbahaya. Semuanya Ibu dan Bapak sekalian sepakat bahwa ini urgently needed dan kemudian ternyata malam hari ini kita hashtagnya baru tahu ya bahwa sudah banyak dibuat modul-modul dan berdasarkan riset-riset ada usulan juga dari tadi dari Mas Fahmi tapi BSN juga sudah punya yang sayang sekali kalau ini tidak dimanfaatkan. Kalau saya dari segi jurnalis sebenarnya gini kadang-kadang saya pengen ngerasanya tuh bahwa ya ditentuin tuh siapa yang bikin jadi KL lain nggak usah bikin gitu loh. Jadi kan masing-masing bikin semua terus nanti masing-masing menyalurkan sendiri kan alangkah apa namanya alangkah kurang efektifnya tapi mulai dari malam hari ini mungkin apa yang belum lengkap di Kominfo di PMK bisa menggunakan apa yang ada di BSN dan BSN juga bisa memanfaatkan network dari kementerian ini untuk menyebarluaskan ya menyebarluaskan Mas Fahmi juga tadi usulan lewat Muhammadiyah saya rasa semuanya sangat-sangat penting intinya harus sampai ke sebanyak mungkin target yang ingin dituju supaya kita jangan keluar dari pandemik ini hanya dapat daruratnya aja tapi benar-benar dapat sesuatu yang bisa positively impact the society ya lewat literasi digital terima kasih ibu dan bapak sekalian dan juga para peserta untuk selanjutnya terserah siapa yang mau menginisiat nextnya yang jangan kebanyakan webinar tapi udah action plannya monggo dari ibu dan bapak sekalian terima kasih semuanya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sehat semuanya terima kasih terima kasih